Intro Tak perlu diragukan lagi, wanita-wanita suku Dayak memiliki kecantikan yang tiada tara. Memiliki parah seperti wanita Tionghoa hingga dianugrahi kulit putih bersih alami khas wanita pedesaan membuat banyak pria yang jatuh hati dibuatnya. Seperti 6 polwan cantik ini yang ternyata berdarah asli suku Dayak. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Briptu Marcelina Octavianti Namanya pertama kali mencuat pada 2019 lalu karena kehebatannya dalam hal seni bela diri silat. Bahkan saat itu polwan keturunan Dayak Tionghoa ini sempat diundang ke salah satu acara di sebuah stasiun televisi swasta Indonesia. Sejak saat itulah, namanya semakin dikenal. Bukan hanya sebagai polwan berparas cantik, tapi juga memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Walaupun demikian, ternyata Briptu Marcelina bukanlah tipe wanita yang tomboy. Dalam kesehariannya, ia kerap memperlihatkan momen saat dirinya mengenakan baju bergaya feminin. Mulai dari memakai kebaya look, baju imlek ceongsam, hingga mengenakan dress glamour yang tentu saja membuat penampilannya semakin menawan dan berkelas. 2. Bella Bertugas di setelantas kepolisian di salah satu polres di Kalimantan Tengah Wanita pemilik akun TikTok at bela underscore QMGG Raini ini merupakan salah satu anggota polwan yang terbilang aktif di sosial media. Memiliki kulit putih bersih, sorot mata yang tajam, hingga tahilalat yang berada di sisi atas bibirnya membuat polwan satu ini selalu jadi sorotan. Lihat saja di akun TikToknya, bela seringkali mengunggah aktivitas kesehariannya saat bertugas dengan menggunakan rompi hijau kebanggaannya hingga tak jarang dikomentari oleh para netizen. Ada yang kagum, bahkan tak sedikit juga yang memuji kecantikan wanita asal Palangka Raya ini. 3. Sari Julianti Memiliki darah campuran Dayak, Ngaju, dan Jawa, Sari Julianti merupakan polwan di salah satu institusi di kepolisian Kalimantan Tengah. Wanita berhijab ini memiliki paras yang sama dengan wanita Dayak kebanyakan. Ia memiliki wajah yang manis dan tentu saja fisik yang tegap layaknya polwan kebanyakan. Selain itu, ia juga termasuk polwan yang aktif dan cerdas dalam bermedia sosial. Di akun TikToknya, At Mbak Kakayiyi yang memiliki 44.000 pengikut. Polwan satu ini sering mengunggah kegiatannya saat mengenakan seragam bayangkari. Tak jarang, ia juga menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan para netizen tentang seluk beluk kepolisian. 4. Bribda Agustina Pujiharnita Putri Bertugas di Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ketapang, Bribda Agustina Pujiharnita Putri kerap menjadi pusat perhatian. Lantaran wajah cantiknya yang dibilang oleh banyak orang mirip dengan artis Korea. Pemilik akun Instagram, At Agustina Pujiharnita Putri ini merupakan wanita yang serba bisa. Salah satu buktinya saat ia dengan lihainya mengendarai Kawasaki Ninja 250 FI saat melintasi jalur ujian sim kendaraan bermotor. Di sisi lain, Bribda Agustina yang notabene seorang anggota Polri juga ternyata tak meninggalkan sisi kewanitaannya. Di akun Instagramnya, Bribda Agustina sering tampil modis dengan berbagai busana yang ia kenakan. 5. Jessica Deborah Panjaitan Polwan satu ini memang bukan berasal dari suku Dayak. Namun kecantikan wanita yang bertugas di Polda, Kalimantan Timur ini juga tak kalah dengan wanita Dayak lainnya. Ia memiliki senyuman yang menawan, mata dan bentuk tubuh yang sangat proporsional. Tak heran jika akun Instagramnya milik at Jessica Deborah sudah memiliki 50 ribu pengikut. Dan di akun Instagramnya itulah, Jessica sering memposting foto-foto dirinya. Termasuk foto saat ia menggunakan pakaian khas anak muda zaman sekarang. Selain itu, ia juga ternyata memiliki sisi feminim. Terlihat dari salah satu fotonya dengan mengenakan atasan hitam yang menyingkap aura seksi pada dirinya. 6. Risma Lisa Cantik dan pemberani Dua kata yang kiranya pantas untuk menggambarkan anggota kepolisian Jawa Tengah ini. Polwan yang merupakan pemilik akun Instagram at Risma Lisa ini ternyata jago dalam melakukan atraksi di atas kendaraan roda 2. Di salah satu postingannya, Risma dengan beraninya berdiri dengan satu kaki dan kedua tangannya menggenggam stang motor yang melaju di atas aspal. Bahkan di slide satunya, ia juga melakukan aksi akrobatik yang tak kalah hebatnya dengan rekan sesama polwannya. Meskipun demikian, Risma Lisa juga seorang wanita. Ia juga sering tampil seperti gaya wanita kebanyakan. Baik saat liburan atau sekedar bersantai di kafe menikmati waktu luang. Terlepas dari kecantikan yang dimiliki para polwan tadi, memang harus diakui, mereka juga memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi pelindung masyarakat dan semoga saja mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. and see you next video. Bye-bye!